Sahabat bunda inilah contoh pusaka Trisula yang bunda punya saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplore perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplore tapak-tapak perjalanan kehidupan bunda di dunia nyata Video bunda kali ini bunda akan menyajikan tentang benda pusaka Dan benda pusaka yang akan bunda jelaskan disini adalah benda pusaka Trisula Dan kali ini bunda mempunyai pusaka Trisula yang bunda dapatkan saat bunda melakukan wisata religi Ini adalah benda pusaka Trisula yang akan bunda jelaskan pada video bunda kali ini Bagaimana video bunda selengkapnya yang akan membahas tentang pusaka Trisula Silahkan sahabat-sahabat bunda tonton video bunda sampai selesai Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel bunda Agar apabila sahabat bunda ingin menonton video-video bunda selanjutnya Sahabat-sahabat bunda dari sekian banyaknya jenis pusaka Hasil peninggalan dari berbagai kerajaan yang ditempat oleh para empu Pusaka Trisula menjadi salah satu jenis pusaka yang cukup unik Pusaka Trisula berasal dari bahasa sang sekerta Trisul Yang memiliki makna berupa tomak bermata tiga Oleh karena itu Trisula merupakan sebuah senjata Atau pusaka yang memiliki arti berupa bilah tomak Yang memiliki tiga ujung mata tomak Selain sebagai senjata dalam peperangan Tidak jarang Trisula juga banyak dijadikan Sebagai pusaka yang dikeramatkan oleh suatu kerajaan Selain Trisula dengan bentuk ujung tomak Seperti yang dikenal oleh banyak orang Terdapat juga jenis Trisula dengan bentuk-bentuk yang bervariasi Seperti menyerupai bentuk naga dan lain sebagainya Sahabat bunda inilah contoh pusaka Trisula yang bunda punya saat ini Yang pertama adalah pusaka Trisula kemar Pusaka Trisula kemar dewasiwa ini merupakan pusaka bertuah dengan bentuk Trisula yang unik Pusaka ini juga bagus untuk dijadikan hiasan Jadi pusaka bertuah sangat cocok untuk menghiasi Al-Mari pusaka sahabat bunda Pusaka Trisula kemar dewasiwa ini mempunyai khasiat Insya Allah untuk menambah Usaha semakin kokoh tegak berdiri Tahan terhadap goncangan ekonomi Terhindar dari bangkrut Pelarisan usaha juga bisa Menambah banyak pelanggan Dan memudahkan Buka cabang usaha Dan mendirikan usaha Di tempat lain Bisa juga Menguatkan mental dan jiwa Dalam menghadapi masalah Sahabat bunda Bagi sahabat bunda yang ingin memiliki pusaka Trisula kemar dewasiwa ini Bisa menghubungi bunda Di kontak bunda yang bunda tulis di kolom deskripsi Perawatannya tidaklah susah Karena sangat mudah sekali Hanya dengan menyandingkan Minyak perawatan pusaka Dan membuka penutupnya Jika Anda mau Oleskan Itu lebih baik Lakukan setiap malam Jumat Keliwon Atau malam Selasa Keliwon Atau bisa juga Setiap tanggal Lahir Sahabat bunda Namun Jika sahabat bunda Lupa memberi minyak Tidak akan ada efek samping Apapun Perawatan secara fisik Sangat dibutuhkan Dan Cukup disimpan Di tempat yang kering Dan tidak Lembang Namun Sahabat bunda Pantangan dari pusaka Trisula Kemar Dewasiwa ini Adalah Dilarang menyembahnya Karena Hanya kepada Tuhan yang maha kuasa Kita wajib menyembah Saka ini Tidak ada pantangan Sama sekali Bisa dimiliki Bagi yang sudah Atau Mempunyai pusaka Pusaka ini Tidak ada mantra Apapun Dan doa Apapun Satu lagi Pusaka Trisula Yang bunda Punya Saat ini Yaitu Pusaka Trisula Kembar Dengan bentuk Seperti ini 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 adalah Pusaka Trisula Naga Kembar Pusaka Trisula Naga Kembar ini Fungsinya Sama Dengan Trisula Kembar Yang bunda Terangkan Tadi Hanya Bentuknya Yang berbeda Namun Untuk Perawatan Dan Sareatnya Sama Dengan Pusaka Trisula Kembar Yang ini Bagi sahabat bunda Yang menginginkan Pusaka Trisula Kuno Ini Bisa Sahabat bunda Menghubungi bunda Di Kontak bunda Yang sudah Bunda cantumkan Di kolom Deskripsi Satu Satu Lagi Pusaka Yang bunda Punya Saat ini Adalah Pusaka Trisula Kembar Yang Bentuknya Seperti Ini Ini Juga Sama-sama Trisula Namun Bentuknya Saja Yang Berbeda Sahabat bunda Demikianlah Video bunda Yang Menyajikan Tentang Pusaka Trisula Dan Contoh Pusaka Trisula Yang bunda Punya Saat ini Nah Sahabat bunda Demikianlah Video bunda Kali ini Mudah-mudahan Ada barokah Manfaatnya Buat sahabat-sahabat bunda Sekalian Sekian Saja dulu Video bunda Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa